Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show Kalau Anda mungkin mengikuti perkembangan belakangan ini beberapa waktu yang lalu Menteri Perdagangan kita, Rahmat Gobel mengungkap Salah satu penyebab mahalnya beras yang ada di pasaran saat ini karena adanya mafia beras Serem sekali kalau dengar kata mafia Karena kalau mafia itu biasanya adalah sebuah perkumpulan besar Yang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kriminal Nah praktek mafia beras katanya terjadi di gudang-gudang beras di Jakarta Dan berikut adalah pernyataan dari Rahmat Gobel Kita lihat dulu Pada waktu yang lalu saya mendapatkan gudang beras para pedagang Yang mengoplos itu dimasukkan kantong merek dagangnya dia sendiri Ya otomatis berkurang di Jakarta ini sendiri Tidak hanya Rahmat Gobel tapi Presiden Jokowi Dodo juga menyatakan Ada pihak-pihak yang bermain dengan tujuan agar Indonesia mengimpor beras Kita lihat pernyataan Presiden Jokowi terkait mafia beras Orang melihat stok bulog seperti apa Tetapi juga ini feeling saya mengatakan ini ada juga yang mau bermain Ada yang mau bermain dengan tujuan agar kita impor Saya sampaikan tidak ada impor Karena sebentar lagi kita panen Nah apakah mafia beras itu memang betul-betul ada Dan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi gejolak naiknya harga beras Sudah hadir bersama saya di studio ketua perpadi Yaitu Pak Sutarto Alimuso dan juga pengamal pertanian Bapak Hudori Selamat pagi Pak Hudori Pak Sutarto Pak Sutarto ini juga dulu adalah direktur utama bulog ya Pak Pak tadi seperti katakan kalau kita sudah mendengar tadi Pak Rahmat Gobel dan juga Presiden Jokowi Mengatakan adanya mafia beras Benarkah mafia beras itu ada? Mungkin Pak Sutarto dulu Iya Saya ingin flashback saja ke belakang Jadi produksi kita itu 6 bulan surplus 6 bulan itu artinya pada waktu 6 bulan itu produksi lebih tinggi daripada kebutuhan Kemudian 6 bulan berikutnya itu minus Nah minusnya itu mulai bulan September sampai dengan Februari Kadang-kadang sampai Maret Oke Nah sehingga apa? Pasti ada perdagangan beras Penyimpanan beras pada waktu surplus Kemudian untuk mengisi pada waktu minus Akhir tahun sampai Maret Akhir tahun Nah selalu itu terjadi kenapa? Karena kita memang sebagian besar sawah kita masih tergantung kepada air hujan Oke Nah kemudian tahun 2014 musim tanamnya akan mundur Karena dipengaruhi oleh iklim musim penghujan yang mundur Oke Jadi pengaruhnya apa? Terjadilah musim paceklik Musim paceklik itu yang tadi itu yang kurang itu menjadi lebih panjang Karena lebih panjang tentunya ini kan kebutuhannya padahal tetap Iya Nah sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekurangan pasukan Ditambah lagi Mohon maaf ini ditambah lagi November-Desember tidak ada Biasanya ada raskin Januari-Februari raskinnya masih tersendat Nah kemudian berikutnya lagi Stok sebenarnya cukup Yang ada di bulog itu waktu itu lebih dari 1,5 juta ton Tetapi tidak bisa keluar Alasannya kenapa Pak? Karena tadi itu tidak ada penyaluran raskin Kemudian juga operasi pasarnya sempat terhenti Nah inilah sebenarnya yang salah satu yang menyebabkan kenapa terjadi gejola harga Nah di samping itu juga memang Januari ada panen Februari ada panen Tetapi tidak cukup Nah bahkan ini yang menyebabkan harga naik juga Pada waktu panen Januari-Februari ini yang panen itu masih spot-spot Belum panen raya nih Pak? Belum panen raya Nah apa yang terjadi di Indonesia ini Penggilingan padi kita sudah terlalu besar, terlalu banyak 182 ribu 182 ribu itu kalau kita optimal kapasitinya Itu 25 sampai 35 juta ton satu bulan Jadi artinya begitu ada yang panen Ini berebut Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah Nanti dari Jawa Tengah dibawa ke Jawa Barat Jawa Barat dibawa ke Jakarta, Jakarta ke Kalimantan seperti itu Jadi saat ini supply-nya ini justru yang kurang Tapi penggilingan padi banyak gitu ya Pak? Artinya supply di, karena panennya yang kurang Yang masih kurang Kalau Pak Kudori juga setuju dengan Pak Sutarto Bahwa memang semata-mata ini disebabkan karena pengaruhnya iklim Iya, saya kira Implicit yang disampaikan oleh Pak Sutarto tadi Ada salah manajemen sebetulnya Pengalaman puluhan tahun stabilisasi harga beras Itu kan mengajarkan kepada kita bahwa Untuk berjalannya sebuah stabilisasi yang bagus Itu harus ada integrasi hulu hilir Mulai dari proses produksi Pengadaan untuk memperkuat cadangan Pemantauan referensi harga beras maupun gabah yang naik atau turun Terus penyaluran raskin untuk bantuan kepada warga miskin Operasi pasar Dan tata negasi secara keseluruhan Nah yang terjadi sekarang Kita lihat 3 bulan, 2 bulan terakhir Itu kan Ini terjadi missing link Terjadi keterputusan Antara di hulu dengan di hilir itu gak nyambung Ketika pasar kosong Mesinnya kan harus ditutup Pasar kosong Tadi disampaikan oleh Pak Sutarto Panen belum Indikatornya gampang Di pasar Indok Cipinang Pasar beras Indok Cipinang Itu kalau Beras yang masuk itu berkurang Itu tanda-tandanya memang Pasokan dari sentra-sentra produksi padi Itu memang berkurang Sepanjang Januari, Februari kemarin Itu kan Rata-rata yang menurut pedagang di sana Itu cuma 1.500 Sementara yang normal Dalam situasi normal itu sekitar 3.000 Jadi terjadi penurunan pasokan sekitar 50% Nah mestinya ini ditutup Nah memang pemerintah mencoba menutup Lewat operasi pasar Tapi terlalu kecil Bahasa anak mudanya itu tidak nendang Terus lain terlalu kecil juga Beras yang diturunkan adalah beras bulok Begitu ya Pak Iya dan ternyata di lapangan Yang ditemukan oleh Pak Menteri Perdagangan Rahmat Bobel Ternyata ada persoalan di situ Beras yang ditepus di bulok 6.600 Yang mestinya dijual 7.400 Ternyata gak ada di pasar yang dijual segitu Dijual di atas 8.000 lebih Jadi dijual dengan harga pasar Tapi kenyataannya Pak Waktu itu pemerintah melalui bulok Datang ke pasar gitu ya Katakanlah datangin satu truk di situ Tapi gak ada yang mau beli juga Karena kualitas beras yang dari bulok itu Dikatakan tidak baik Banyak kutunya Kemudian pada saat setelah dimasak Tidak berasa gitu Masyarakat memang makannya beras Tapi mereka juga kan layak Untuk mendapatkan kualitas beras yang baik Betul, betul Iya tapi Itu satu soal Tapi yang ingin saya katakan tadi Memang sebetulnya Pemerintah kurang antisipasi Mestinya Cuaca yang mundur Hujan yang mundur Itu kan kasat mata BMKG juga selalu memberikan informasi Pemerintah ya Bahwa cuaca mundur Hujan mundur itu akan berdama pada Tanam yang mundur Panen yang mundur Paceklet semakin panjang Itu butuh antisipasi Nah ternyata Antisipasinya kurang Tadi itu Iya Saya tadi sedikit Ngomentari barangkali Kalau ada kasus Itu kan kasus saja Sebenarnya Tapi secara umum Kalau kita lihat itu kan Di banyak daerah Bahkan di sekitar Jakarta pun Yang mau beli beras itu ngantri Jadi bukan berarti Beras dari bulok itu jelek Semua Saya kira tidak Saya kurang sepedapat Kalau itu Tapi memang ada Artinya beras Karena memang disimpan Kita harus menyimpan Satu tahun Jadi itulah Memang Jadi pemerintah itu Perlu adanya bulok Seperti ini Karena ada tadi tuh Masa Pacekli Ya Tapi kan syarat ini kan Sudah dikatakan Terjadi kelangkaan beras Kenyataannya Seperti Menteri Sosial Juga melakukan Sedap gitu kan Di gudang bulok Ternyata masih ada yang Sudah satu tahun Memang belum didistribusikan Itulah justru Mestinya didistribusikan Jadi kalau bulan Maret Mohon maaf Kalau bulan November Diisi 300 ribu ton Bulan Desember 300 ribu ton Untuk rakyat kurang mampu Januari 300 ribu ton Kemudian Februari 300 ribu ton Kemudian masih kurang Operasi pasar Nah di lain pihak Bulok kan masih punya Stok yang begitu besar Jadi kalau bulok Stok itu hanya ditahan Ya tidak ada artinya Dalam rangka Menjaga stabilitas harga Tapi mungkin gak ada pihak-pihak Yang berusaha Mengintervensi bulok Sehingga akhirnya bulok ini Lambat untuk turun ke pasar Lagi-lagi Ini bukan bulok Karena bulok itu pelaksana Jadi ini adalah Semua menunggu perintah Harus diperintah Karena itu nanti ada hubungannya Dengan anggaran Jadi memerintahkan bulok Saat ini siapa nih Pak? Kalau kita berbicara raskin Tentunya hubungannya dengan Kementerian Sosial Kalau kita bicara Purwasi pasar Kementerian perdagangan Nah ini harus ada Jadi kalau bulok itu bergerak Tanpa perintah tadi Nanti tidak bisa Pertanggungan jawabnya Bulok itu hanya sekedar operator Dia akan bergerak A Kalau perintahnya A Dia akan bergerak B Kalau perintahnya B Kalau tidak diperintah Untuk salurkan raskin Salurkan operasi pasar Dia tidak akan bergerak Karena kalau dia bergerak sendiri Bisa disalahkan Yang terjadi kan Operasi pasar dilakukan Tapi volumenya kecil Nggak mengisi Nggak mengisi kekurangan tadi Itu satu Yang kedua Raskin yang mestinya dibagikan November, Desember Mestinya dibagikan Tapi waktu itu Nggak dibagikan Karena keluarga-keluarga miskin Dapat BLSM Sebagai pengganti kompensasi BPN Mereka Jumlah Warga miskin Yang kebagian raskin Itu kan 15,5 juta Dalam sebulan Jumlah yang digelontorkan Itu sekitar 230 ribu Ton Nah Selama dua bulan Itu kan sudah 400 sekian Nah Januari Raskin juga terlambat Dibagikan Karena wacana Raskin akan dihapus Raskin akan diganti Jadi saran dari Pak Sudori Untuk langkah yang paling instan saat ini Harus dilakukan apa? Kalau sekarang Operasi pasar tetap lakukan Bulog Bisa tetap Mengerahkan Satgas-satgas dia Terus tetap gandeng Pedagang-pedagang itu Karena pedagang Jangan ditinggalkan Karena penting sekali Indikator Barang ada di pasar itu penting Ketika pedagang ditinggalkan Itu justru berbahaya Yang kedua Raskin Kalau Raskin yang jatah Februari kemarin Sudah dibagikan Pastikan bahwa Kalau ada harga Masih cenderung naik Atau bahkan Bertahan tinggi Bagikan Raskin Yang jatah Maret Atau April Karena pada saat panen raya Harga biasanya jatuh Gak perlu Gak perlu Raskin Itu pasti akan mengurangi Tekanan terhadap harga Ketika warga miskin itu Tidak mendapatkan Raskin Mereka akan berburu Beras di pasar Dan itu menambah tekanan terhadap harga Oke Pak Sutarto mungkin ingin menambahkan Kira-kira Kalau dari Bapak Seperti apa Pengalaman sekian tahun Malam Lintang di Bulog Apalagi Tahun 2014 Itu memang Dimajukan Kenapa dimajukan Untuk November-Desember Karena waktu itu terjadi Banjir Kemudian terjadi Bencana alam Waktu itu harga Beras tinggi Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kundori tadi Inilah waktunya untuk Dimasukkan Dikelontorkan Beras itu Nah supaya tidak terjadi Nah kalau saya nilai Bukan Kalau saya lihat Apa yang dilakukan pemerintah sekarang Saat ini ya Saya tidak bicara kemarin-kemarin Saat ini sudah betul Akan menggelontorkan Raskin Akan menggelontorkan Operasi Pasar Gelontorkan Raskin dan Operasi Pasar Dan ini yang memang Senjata kita itu ada di situ Oke baik Tapi memang saya sangat tertarik Kenapa Sampai Menteri Perdagangan kita Rahmat Gobel itu Mengatakan Ada pihak yang ingin Supaya kita ini Mengimpor beras Apakah pihak itu Apakah itu yang dikatakan Mafia Mungkin suatu ketika Bisa kita hadirkan juga ya Menteri Perdagangan disini Untuk berbicara langsung Dengan Pak Kudori Dengan Pak Sutarto Karena artinya Tidak mungkin juga gitu Menteri kita Mengeluarkan sebuah statement Termasuk Presiden Joko Widodo Tanpa ada satu dasar-dasar yang jelas Yang ini mungkin Tidak diamini oleh Bapak-bapak yang ada disini Karena kalau bapak-bapak Dua semuanya sepakat Bahwa iklim lah Ini yang menyebabkan Terjadinya kelangkaan Dan juga kenaikan harga beras Sampai saat ini Tadi kan jelas Mas Ketika kebijakan pemerintah itu Terjadi celah disana sini Jangan salahkan Ketika pedagang Memanfaatkan celah itu Mengambil keuntungan Nah Itu tidak hanya terjadi pada beras Pada komoditas apapun Kalau celah itu terbuka Baik Ini juga merupakan warning Buat para pedagang beras Untuk tidak memanfaatkan celah-celahnya Hanya untuk kepentingan diri pribadi Ingat juga konsumen-konsumen kita Dan juga tentunya Bahwa disini Tapi sebenarnya Karena terbatasnya barang Nah Orang kan berebut Ya tentunya Makanya pemerintah juga harus Melakukan operasi pasar Dan juga menggelontorkan Beras mikir-beras mikir Yang saat ini masih ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!